Semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI menang, pasti menang! Hasil Quick Count menunjukkan PSI tak lolos ke Senayan meskipun merapat ke Presiden Jokowi dan keluarganya. Apa benar? Sosok sang Presiden tak jadi jaminan. Hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan PSI mendapat kurang dari 3% suara sehingga partai itu tak bisa masuk parlemen. Padahal, PSI dinilai telah melakukan segala cara untuk bisa lolos ke DPR RI. Mulai dari menggayat anak Presiden, yakni Kayesang Pangarep sebagai Ketua Umum, hingga makan malam bersama Presiden. Usai makan malam itu pun, Presiden Jokowi secara belak-belakan mengatakan dirinya sudah sejak dulu menyukai PSI. Yang pertama ya, saya sudah sejak dulu senang sama PSI, karena itu berkumpul anak-anak muda. Dan saya percaya bahwa PSI itu memperjuangkan pemerintahan yang baik, memperjuangkan pemerintahan yang bersih. Dan juga berani bersuara. Manuver PSI ini ternyata tidak begitu disambut baik masyarakat. Banyak netizen di media sosial menilai PSI merupakan penjilat yang rela gonta-ganti identitas bahkan ideologi agar lolos ke DPR. Partai yang dibentuk tahun 2014 ini tadinya diisi oleh anak-anak muda yang kritis dan berani bersuara ketika dihadapkan pada kejanggalan dalam pemerintahan. Pada 2019 lalu misalnya, PSI buka suara soal anggaran janggal lem Aibon dalam APBD DKI Jakarta. PSI juga getol, menolak event International Formula E yang dianggap hanya buang-buang anggaran. Tapi, setelah merapat ke Jokowi, banyak yang kemudian mempertanyakan arah politik dan ideologi PSI ke depan. Apakah tetap kritis terhadap pemerintah atau justru sebaliknya? Di lain pihak, peneliti Litbang Pompas Bestian Nainggolan mengatakan bahwa sosok Presiden Jokowi ternyata tidak menjamin masyarakat mendukung PSI. Ini karena Jokowi saat ini dilihat sebagai sosok yang akan turun dari jabatan, sehingga masyarakat tidak melihat ada harapan dari mendukung PSI. So, menurut kalian gimana nih?